dan gunung jati terlalu sembilan gimana salah satu wali Allah saya kumpulin saya tuang bang tiba-tiba ada batu yo geng tekan tombol subscribe geng tapi kalo udah memang ngetes ilmu di jalur waduh udah salah mikir-mikir sih itu yang namanya apa ya itu kan itu apa sih tak bisa dibilang itu ilmu kekuatannya itu dari Allah atau itu setan ya jatuhnya aduh bisa dibilangnya gimana sih tak jujur ya bang ya sebenernya sih tukang seret itu perantara perantara itu maksudnya gimana kayak kiai perantara kasar dia yang dekat sama Allah kita minta dosa sama dia gak apa-apa cuma kalo buat bayi cuma kasar kayak buat ribut gimana pegangan itu tergantung diri kita bang kita ngebuhanya buat bener apa buat yang bener nih kasar kalo buat yang bener ya gak bener udah oke 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 jadi tergantung pembawaannya ya tergantung pembawaannya juga tetep aja lah maksudnya hal-hal kayak gitu kan ada limitnya lah gitu ada titik kelemahannya jadi gak bisa selalu 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 terus-terusan diandelin lah gitu ya iya bener 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 ya takutnya malah apes duluan gitu jangan merasa sombong jangan merasa pede takutnya gimana ya karena yang sombong sama yang terlalu pede itu pasti hancur bang hancur ya terus terlalu angkuh aku pede banget nih ngelawan dia nih gue pasti menangin gue kembalin nih gini gini pasti hancur orang sombong pasti hancur selalu ya selalu gue pake posisi itu gak? over pede tau tau eh anjir berdarah nih gitu enggak ya bang cuman gara-gara kita dipukulin dua kampung kita ngomong satu kata dong ya gara-gara gak pede doang oh jadinya ini ya ragu iya iya bener oke 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 itu kasus dimana? ya lupa bang Dere mau dulu main lama kita dua kampung? iya dua kampung kita sendirian bolak-balik kita ngeledekin iya iya misal udah berantem nih kita menang kita lewatin balik lagi kita ledekin ayo berantem lagi keluar lagi berantem lagi kalah masuk itu gile-gile-gile-gile aduh ya semoga lah ya apa kejadian di Karawang ini dampaknya gak ke temen-temen yang lain yang apa ya yang serius sekolah lah gitu kan banyak tuh temen-temen sekarang yang menyambut PTM ini dengan suka cita gitu ya karena udah lama banget udah berapa tahun ya hampir 2 tahun ya kita ya iya anak-anak sekolah tuh gak tetap muka gitu ya lu 2 tahun berarti ya udah kelas 2 lah hampir kelas 2 mereka gak ngerasain yang namanya sekolah tetap muka iya gila bro gimana apa esensinya sekolah kalo misalkan gak gak kesekolahan gak ketemu tuh gak enak banget kan gak ada ceritanya gak ada ceritanya gak dapat temen gak ada kisah cintanya gitu kan iya dong gila nah sekalinya dikasih kesempatan sama pemerintah ya dimanfaatkan sebaik-baiknya lah iya bener bang jangan dibikin rusuh gitu ya gimana tak kata ada mungkin ada tanggapan lain gitu tentang kejadian di Kerawang ini iya pesan saya sih gimana bang ya udahlah yang gak jelas yang ngebuang-buang waktu yang ngerugin diri lu dan orang lain apalagi orang tua lu mending udah iya kasarnya kasus yang kemarin jadiin pelajarannya jangan sampai tuh lu sekolah tatap muka tuh gagal gara-gara makin banyak yang Tauran gitu iya jangan sampai lu menyesal juga ketika suatu saat nanti kedepannya gitu bang karena gimana ya coba mikir kedepannya lebih ngeliat ke orang tua lebih ngeliat kasarnya ke keluarga lingkungan sekitar gitu sih iya bener saya juga dulu jujur bang saya Tauran juga ngapain sih setelah saya pikir-pikir ya ngapain sih gue kayaknya goblok banget serius bang saya sekolah misalnya ditanya itu jurusan apa otomotif ditanya bisa ini bisa ini tau pelajar ini nggak tau ilmunya nggak dapet nggak dapet bang cuman kisahnya doang kisahnya doang iya 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 itu juga kisahnya negatif ya iya nggak positif positif bener-bener dan maaf bang ya gimana ya jangan terlalu bangga untuk terkenal bahwa ketika terkenal hal negatif ya jangan lu banggain iya apa yang mau dibanggain terkenal karena negatif kok bangga iya iya mau dibawa kemana juga iya mau dibawa kemana juga soalnya iya di banyak hal kayak dunia pekerjaan terus juga di sosial gitu ya iya ee pengalaman negatif kayak berantem Tauran gitu tuh itu nggak pernah menjadi salah satu syarat lah iya bener jadi tidak ada tidak ada di dalam list syarat menjadi seorang yang berhasil itu ya lo harus jago Tauran tuh nggak ya mungkin kalau misalkan kalau memang suka ribut gitu ya mungkin lebih disalurkan ke yang lebih terarah gitu ya iya bener ikut boxing ikut karate bela diri segala macem sekarang kan semua wadahnya udah ada ada ya di Indonesia ada namanya one pride gitu ya kalau emang jagoan berantem ya gas di one pride gitu kan iya bener iya banyak lah kejuaraan-kejuaraan gitu kan daripada lo tapi ada ga sih yang kejuaraan adu-adu celurit gitu enggak ada lah bang enggak ada ya enggak ada enggak ada enggak bisa terasa lurkan juga ya kalau ini kalau carok kan ada olahraga yang satu ketemu satu masuk dalam sarung itu kan carok gitu oh itu carok namanya iya kan ada oh itu khas mana tuh setahu saya sih Makassar juga ada Madura juga ada sih setahu saya ribut tuh dalam sarung iya dalam sarung berantem ini belum ada inversi celuritnya ya ini pake celurit pake celurit berada darah dong iya dulu dulu kan oh dulu iya kalo sekarang engga kalo sekarang engga setahu saya apa sih tarung sarung iya kayak tarung sarung gitu tarung sarung ya tapi pake ini tuh yang kecil itu apa namanya apa sih karambit karambit iya pake karambit ga celurit-celurit kegedean kalo karambit kan ya tapi bahaya juga sih karambit tuh oke tak ini kan tadi kita udah sempat tanya temen-temen juga nih buat apa Q&A nih kita minta temen-temen untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin kita berdua bisa jawab atau mungkin ini terkhusus buat katak doang juga gapapa karena emang fansnya dia gila-gilaan sih ini orang engga bang engga dia sekali live gila sekali live bisa 300 orang ya lebih 500 500 orang gila yang nonton dia saya ga nyampe tak live paling gede 150 itu juga udah orang udah ini saya juga bingung sendiri bang mau ngapain sih gitu oke pertanyaannya nih yang pertama wih dih pertanyaannya gila nih Jakarta gangster atau all star? wah disuruh milih nih tak independen independen itu apa? sendiri aja sendiri aja iya tapi katak punya tim gangster? punya apa namanya? PKB oh iya kenapa gua tanya lagi ya PKB ya itu beritanya juga gila gila katak gua liat beritanya nih orang-orang pake baju oren nih eh apa habis ngebunuh di apa gitu daerah apa gitu terus pas gua tanya-tanya ini PKB apa sih perguruan katak beracun ini orangnya loh kataknya ini gitu ya itu geng-geng itu yang berguru sama dia itu dalam kasus itu katak ada tuh gak ada bang cuman ngabarin bang mau jalan bang mau berantem sama ini ya sip hati-hati jangan kalah udah itu mati ya lawannya meninggal 1,1 buta 1,2 gila buta kena apa air keras? buta ilang ingatan koma 2 meninggal 1 kena air keras itu ada yang apa butanya? ya dibantai dibantai lah ya intinya ya sekarang temen-temen itu anak-anak katak udah di luar apa? udah keluar alhamdulillah baru keluar tahun 2018 ya kalo gak salah deh di kasus itu ya iya kaget loh gua liatnya gila gila oke kita ke pertanyaan selanjutnya nih nah ini bagus nih pertanyaannya bagus nih dari pastika11jis ya kan mas katak oh sorry yang tadi tuh yang nanya Jakarta Gintra atau Alstat tuh adalah bahaduri ya temen saya ini nah kalo ini dari pastika11jis mas katak mau nanya apa ada pihak-pihak tertentu yang membuat kejadian tersebut menjadi tradisi jadi kejadian yang di karawang tadi pasti ada pihak tertentu pihak tertentu itu yang menjadi tradisi pasti alumni sih bang alumni ya? pasti alumni gak mungkin abang kelas? ya pasti kayak menurun gitu tradisinya menurun bang pasti kasar kayak gimana ya kayak sekolah saya sama sekolah bokir musuhnya itu tradisi pasti tradisi kalo misalnya alumni yang gak gerak juga ya gak bakal bisa nyatu kata-kata paling sering disebutkan alumni nih kalo ngedokterin adek-adek biasanya apa? sampe mereka mau turun tawuran apa? ayo ikut kalo gak gue sekolahin lu itu ya? itu ancaman paling berat tuh ya? karena kalo udah ngomong di sekolahin dia tiap hari akan ketemu ya? iya kasarnya kayak sama abang kelas gitu ketemu pasti abang kelas yang ngurus urus pertemuannya gitu? iya apa apanya? iya yang ngurus pertemuannya sih mengesekusinya mengesekusinya tuh udah dijawab ya pasti ada orang di belakang itu wih ini apaan nih? dari Divi Maisa ceritain kejadian yang di PO Senayan mas PO itu apa? penyebarangan orang ya? PO penyebarangan orang iya penyebarangan orang PO Senayan PO Senayan emang ada? ada di Fatal sih Playoffer iya Senayan Fatal Fatal Playoffer Fatal yang mau ke apa sih Permata Hijau oke yang dilawan Bizer apa PKB? Bizer Bizernya apa yang kena si korban? sini kepala kepala tuh udah pasti katak tuh iya kalo udah main kepala ya saya jatohin aduh tapi tau orangnya mana? dicarin sama mamangnya mamangnya preman waduh gimana tuh gimana tuh temen saya yang dipukulin udah dibilangin jangan nongkrong jangan nongkrong dulu di daerah ini kenapa emang? udah jangan nongkrong lagi dicari gini gak percaya dia nongkrong pake baju Bipuri udah ditonjokin waduh ditanyain kenal yang mana katak gak? akhirnya ketemu gak? enggak ya? enggak itu kemana? katak? cabut? enggak bang pulang cuma gak lewat yang sering saya lewat ya muter-muter aja lewat ya udah preman udah beda bang udah preman udah beda iya udah bukan anak jaman itu anak sekolah lagi ya iya kalo udah sekarang-sekarang mah ya ayo ya hahaha oke oke dari Egy tadi udah dijawab emang katak ya pertanyaannya ya tiga-tiganya ternyata pernah ketemu nih oke nah ini sih ini sih ini paling sering ditanya nih ini dari M Padli nah M Padli ini nanyanya gini tak ini pertanyaan yang paling lumrah dan paling banyak di jagat sosial media ya eh jagat sosial media ya kan apa keuntungannya ikut tawuran dan apa ruginya ikut tawuran itu simple buat pertanyaannya sih keuntungannya keuntungannya gimana ya sebenernya gak ada untungnya bang cuma kita punya cerita doang itu mungkin yang saya kasarnya gimana ya satu keuntungannya kayak banyak temen oke iya cuman ruginya itu ya penyesalan yang bener-bener gak bakal bisa saya lupain sih rasa bersalah kayak luka itu kan kayak udah suatu kerugian buat diri kita kasarnya kayak minus lah dalam diri kita gitu banyakan mana ruginya apa untungnya iya hahaha pertanyaannya agak ngejebak kata kan sebagai pelaku gitu ya jujur bang orang yang kita lukain udah 40 orang lebih aduh jujur terus jujur itu yang udah kita lukain berarti rugi apa untung iya rasa penyesalan yang sangat luar biasa sih bang sampai sekarang iya karena gini ya jika kita berbuat salah kepada Tuhan kita tahu cara minta maaf ya tapi kalau udah sama manusia nah itu tuh bingung bingung tuh kalau mau minta maaf tuh kalau orang yang gak maafin ya seumur hidung kita ya tidak terbuka bentuk maaf nah itu sih lebih kesitu sih penyesalannya kalau mungkin katakan oke untuk jawaban apa banyakan untung atau rugi kata gak bisa jawab hahaha karena imbang bisa jadi imbang ya untungnya punya banyak temen terus juga relasi juga banyak karena kan bisa dibilang ya di jalur itu sehidup semati jadi kayak terdikatannya tuh kuat gitu iya bener bang hubungannya darah bro gitu hubungannya darah gitu hidup mati kerugiannya itu tadi kadang dosa-dosa di masa lalu itu kita gak tau apakah kita udah diampuni apa belum siap oke oke tanya lagi nih oh mantap nih ini dari dari Rido Wahyu 03 Bang Katak pernah gak merenungi kejadian-kejadian kelam abang sendiri? apa bang jangan baru-baru ini terjadi lagi? enggak bang jujur kalau dulu dulu banget gitu jamannya masih ada di jalan kan saya cuek karena sekarang orang terluka sama saya bodoh maksudnya bodoh amat gitu makanya syukurin loh dengan saya gitu iya cuman kalo saat ini ya pernah sampe ngerenung bener-bener nangis oh iya iya apa yang ada di bayangan lu tak? gimana ya bang ya sampe saya tuh jujur ya kok gue sejahat ini ya? kok gue sampe kayak gini ya? kok gue segitunya banget sih sama orang? gitu terus gimana kita merenung bener-bener mendalami lah kasarnya kayak bener-bener sedih terus kita ngedenger satu ceramah manusia yang sesungguhnya adalah manusia memanusiakan orang lain waduh langsung saya mikir bang saya mikir iya 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 mikir 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 udahlah udah waktunya mungkin udah waktunya ya? iya 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 mwen rasanya nyesalan ya luar biasa bang sampe nangis iya 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 oke tuh geng udah dijawab ya iya pernah lah pasti ya jangankan katap gua aja yang ya bisa di bilang gua gua gak gak turun di jalur gua gua gak ngelukain orang gitu ya terkadang gini loh melukai orang dengan pedang itu sama sakitnya dengan melukai orang dengan lidah bro iya gak tak? iya bener iya jelas lah lukanya beda doang beda posisi, dia ngelukain orang ya berdaerah di kepala ya, kalau lo ngelukain orang dengan lidah, itu di hati, jadi hati-hati nih kadang luka di kepala itu lebih gampang terlihat ada bekasnya, tapi luka di hati orang kita gak bisa lihat, dan kita gak tau nih orang sakit apa enggak, karena kan ketika lo ngelukain orang pakai lidah lo itu kadang-kadang dia nyembunyiin sakitnya, iya bener, senyum senyum, tau-tau di hatinya dia itu sakit banget karena lidah lo, nah itu lebih bahaya jadi, gitu lah jangan menilai orang buruk banget karena apa yang dia lakuin, karena menurut gue dosa itu masing-masing punya porsi iya bener bang dosa lo pakai parang, dosa orang lain pakai lidahnya bisa aja, kan lidah itu juga tajamnya seperti pedang ya, sekarang juga bisa pakai jari bang, komen itu yang sedang kalian lakukan sekarang gue tau bener-bener aduh, gue ampe waktu itu salah satu bintang tamu kita disini ampe sedih dia maksudnya dia udah bercerita dan dia udah juga bilang dia tobat segala macem tapi netizen tetep aja bilang, oh lu tanggung jawab ini padahal dia bilang saya sudah bertanggung jawab masalahnya sudah case close dan sudah selesai tapi tetep aja ya netizen maha benar ngejudge gitu susah pertanyaan selanjutnya ini dari bintang bbtw lio 26 maaf nih mas sebelumnya jika korban adalah sodara atau kerabat kerabatnya mas katak nih ya apa yang akan mas ke lakuin kepada si pelaku nah kita bicara nih kalau yang kena itu sodara lo tak kerabat dan famili lo apa yang sekarang apa dulu nih bang oh iya itu dia tuh pertanyaannya untuk sekarang apa dulu kalau dulu kalau dulu deh cari terus cari terus habis dapat ya balas dendam pasti iya pasti kalau untuk sekarang kalau sekarang ya temuin secara kekeluargana aja lah kalau dendam di balas dendam dulu gak akan pernah ada abisnya gak akan pernah berujung sampai mana pasti dendam-dendam dendam ujungnya gitu sih mending ya kekeluargana setuju pendewasan diri aja pendewasan diri bener musyawarah ya iya dan karena iya menurut gue juga gitu sih kayak kalau kita ngelihat sebuah kejadian ambil di berbagai sudut dan sisi karena gini oke lah sodara katak menjadi korban tapi kan kataknya juga harus lihat nih yang salah siapa iya bener asal mengesahkan itu harus juga dipertanyakan juga jadi jangan kita belaga jadi pelawan kesiangan tau-tau yang salah sodara lo sodara lo sentil-sentil si pelaku kadang-kadang kan ada tipikal orang yang pendiem tau-tau diganggu ternyata marahnya tuh kayak singa diganggu tidur gitu iya bener iya kita gak tau gitu lebih kesitu sih geng iya gue setuju juga sama katak kalau gue jadi di posisi katak gue juga akan mengambil langkah itu yang namanya musyawarah dan apa itu yang apa sih tabayun ya tabayun ya namanya pokoknya iya bener tabayun ya iya menelusuri dulu lah ya menelusuri dulu nih apa akar masalahnya kenapa gitu mantap banget ya tapi gak tau ya katak mau jawab apa enggak nih ya ini dari underscores mohammad nabil bang katak mau tanya apa reaksi ibu bang katak setelah tau bang katak ikut tawuran dan ngelukai orang iya yang namanya orang tuh pasti khawatir sama sedih bang cuman gimana ya zamannya saya tuh tawuran tuh dari zamannya sekolah tuh nyokap udah tau kalo saya suka tawuran bahkan baju putih saya tuh darah mulu ditanya itu dari siapa dari kamu bukan dari orang nangis gak tuh nangis bang jujur bang kita pernah ngelukain orang kita sampe dicari terus kita pamit ke orang tua pergi dulu ya kemana ya adalah ke satu tempat saya juga gak bisa ngasih tau orang tua sehat biar gak khawatir saya salin kalo ada yang nyari saya bilang kalo ada yang nyari jangan anggap anak udah gak usah anggap anak gak usah anggap aku anak saya sampe nangis bang sampe nyium ya sampe sujud lah ke kaki orang tua orang tua juga kok begini banget sih kamu kok jadi begini banget maafin aku aku bilang karena sedihnya luar biasa sih bang ketika saya ngomong kayak gitu katanya orang nyari saya bilang dia jangan anggap anak biar orang tua saya juga gak pusing mending saya kabur tuh geng inget tuh imbasnya segitu ya aduh kok orang tua imbasnya tuh gila 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 apa lagi nih kita next wih mantep banget nih ini pertanyaannya dari Nathan 17 Nathan underscore Nathan 17 ya bang kalo orang non muslim terus pake benda mistis yang ada bacaan arabnya ngaruh gak efeknya nah gimana tuh sebagai pelaku nih ya ngaruh ada bang orang non muslim oh ya iya pernah minta tolong minta anterin ke saya saya anterin ngaruh maksudnya ya ada lah bener bener berguna buat dia serius karena gimana ya yang saya tangkap maaf bang ya bukan saya potong maaf ya jadi tuh kalau orang non muslim itu kepercayaannya tinggi banget bang serius dia tuh percaya sama dunia kayak gitu oh gitu iya bahkan saya ya pro dan kontra lah banyak di satu agama dengan saya cuma dia gak percaya sama dunia kayak gitu iya justru yang gak percaya ini yang gak dapet ya iya kasarnya gitu yakinnya sih bang yang penting yakin ya kuncinya walaupun non muslim penting kuncinya yakin ya pedenya lah iya 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 tuh mantap ya jawabannya ya yang penting yakin gitu jadi semuanya tuh berawal dari ya keyakinan gitu ya bagaimana kita mensugis diri kita untuk percaya dengan apa yang kita pegang gitu kan jadi kalau lo gak percaya mau lo muslim juga ya gak akan ada dampaknya ya kalau lo memang gak percaya oke itu udah dijawab ya Natan siap oke ini dari Bali nih keren nih namanya tuh Tufarel luka terparah saat tawuran yang pernah bang katak rasain di bagian mana bang salam dari Bali luka parah ini gini dong bang lukanya ini 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 udah itu paling parah tuh gak ada yang parah sih gak ada yang parah ya namanya ya luka-luka standart lah gitu jadi selama yang dilakuin sama katak mungkin bukan parah sih lebih tepatnya tembus iya iya kan apek apek ya ditandain ditandain tuh geng sudah dijawab ya wih ini dari kairun nadir ini mungkin pertanyaan terakhir yang kita baca ya mas ke kapan ziarah ke sunan gunung jati boleh dibaca gak sih itu gak panggah bang gak tau nih orang yang nanya nih dari kairun nadir sunan gunung jati apa sih sunan gunung jati itu adalah sembilan gimana salah satu sembilan apa salah satu waliyaw loh termasuk ke walisongo gak iya itu walisongo katak sering disitu sering disitu iya berziarah alhamdulillah udah sampe depan makamnya oh iya iya karena dia tuh ada tahap-tahapnya tak gak bisa langsung depan makam iya iya pokoknya kita jujur ya sedikit cerita nih kita orangnya terbuka ya terserah kasar orang mau bilang ah halo lu gini terserah nanti ya perjalanan saya pasti jelas berbeda dengan perjalanan kalian gitu karena setiap perjalanan manusia pasti berbeda semua gak akan setelah sama setuju awal sebelum saya jalan ini kayak banyak yang ganjil awal sebelum saya jalan saya kan suka ngumpulin uang recehan emang tuh saya kasarnya kayak uang recehan tuh banyak emang buat ya di jalan lah saya inget dulu saya kayak gimana saya hidup di jalan ya kan saya ngumpulin saya tuang bang tiba-tiba ada batu ada batu sekecil segini ada batu itu perjalanan pertama di perjalanan yang pertama itu saya gak sekan saya sampe depan maksudnya gerbang pertama doang jarak situ nah pas saya ke makam nyimah segandasari itu ada suara suara cewek ada video saya masih ada masih ada masih ada di handphone ada suara-suara jawa gitu itu juga kata orang saya kan begini snapgram begini begini di handphone saya gak merhatiin itu ada suara apa enggak makanya saya gak ngomong disitu gak ada cewek saya sama cowok semua berempat sama temen saya langsung ada yang ada yang ngebales gitu nge-replay story saya bang itu ada suara serius lo bang dengerin bang itu ada suara saya dengerin oh iya ada suara apa kata-katanya gak tau cuman saya tau artinya bahasa jawa iya artinya tuh makasih udah ngejenguk makasih udah ngejenguk karena saya nanya ke yang bisa ngobrol terus 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 saya pulang udah sengat-sengat saya pulang nah tiba-tiba saya pengen kesana lagi bang nah terus pengen kesana lagi jadi saya punya temen nah bapaknya itu kayak salah satu juru kunci nah ditanya saya mau ngapain kesini saya giniin saya kalau saya kalau gak disuruh sini saya ngapain kesini saya gituin saya gituin balik saya kalau misalnya gak disuruh sini saya ngapain kesini dia diem coba pokoknya ngobrol lah singkat cerita ngobrol tentang ke dalam lah gitu lah lebih dalam didiem ya kayak ngecek saya lah terus ngomong yudah yuk naik naik saya alhamdulillah bisa langsung terus abis itu kan ke makam yang saya datuk api terus saya pas lagi doa tiba-tiba ada bulu disini bulu apa? bukan bulu sih kumis kumis pertanda apa betul? ya gak tau terus diambil disimpen? simpen sampai sekarang daerah mana itu? cirebon cirebon ya? waduh kalau udah cirebon angkat tangan cirebon karena pernah dengar salah satu cerita dari temen kalau berbicara tentang orang mana? wong banten ternyata ada kasta yang diatasnya lagi wong cirebon ini tidak ada tidak bermaksud merendahkan atau apa tapi yang saya kan mendengar dari cerita orang-orang kalau di dunia itu apa sih? kerajaan gaib bukan jadi tuh cirebon itu emang bener cirebon itu lebih tua wetan ayahnya tuh yang sunang gunjati yang sunang gunjati punya anak namanya dulu yang sabu kingking terus yang menjadi sekarang tuh yang sultan maulana sandudin banten itu anaknya makanya iya jadi kasarnya ya bapaknya kan cirebon anaknya di banten gitu kasarnya dari situ ya iya lumayan dapet ilmu sih itu ilmu kejauhin ya? bukan lah itu sejarah aja lah sejarah aja kalau kejauhin gak gitu gak gitu ya itu udah beda ya beda Sunda Wiwitan kejauhin tuh itu udah beda beda urusan tuh ya iya kalau kejauhin itu jawa Sunda Wiwitan kasarnya bahasa doang bahasa doang tapi sama ya sama kejauhin juga tapi gak ada hubungannya nih sama ginian gak lah itu sejarah doang oke king itu tadi kita udah jawab Q&A juga terus juga kita udah ngobrol-ngobrol sama Katak tentang tanggapan kita tentang SMP Karawang ya kejadian di SMP Karawang ya semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu ya dan semua generasi-generasi adik-adik sekarang lebih fokus kepada yang namanya prestasi bukan lagi siapa paling jago siapa paling jaga gengsi ya itu ya gitu ya mau dibawa kemana juga itu gak bisa jadi portofolio gak bisa menjadi track record yang baik untuk kalian di masa depan baik di dunia kerja maupun bersosial dengan masyarakat sekitar gitu ya ya Katak adalah salah satu orang yang bisa dibilang masih beruntung diberi kesempatan lah belum tentu yang jadi-jadi korban kan iya bener iya mungkin tak ada pesan-pesan lain tak buat teman-teman sebelum kita tutup iya pesannya sih gimana ya bang buat para alumni sih terutama jangan ngasuk adek-adeknya jangan kasarnya udah gitu putus generasi kasarnya lebih ngasih tau yang baik lebih ngasih tau yang baik daripada yang negatif kasarnya ya yang pernah terjadi dalam hidup kita yang pernah kita alami di dalam hidup kita jangan sampai di bawah kita ngerasain juga gitu setuju itu aja Katak sekarang malah lebih fokus ke game ya iya nge-game sekarang jadi youtube-nya malah nge-game saya seneng banget liat katak semoga lah semakin berkembang gitu game itu ya salah satu untuk meluapkan emosi juga ya kalian bisa mengekspresikan sesuatu ini emosi kalian di game karena kenapa yang namanya tawuran kan kompetitif tuh semuanya pengen menang gitu kan nah di game kalian juga bisa tuh rasa kompetitif kalian kalian salurkan kalian tuangkan ke game mungkin itu agak lebih baik lah lebih positif lah gitu ya oke thank you banget Katak sudah hadir disini ngobrol-ngobrol sukses terus buat youtubenya juga buat segala urusannya dipermudah amin sampai ketemu di podcast kamar jeri selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati